Kau sakit siaku lagi, cobalah utuh, lengkap di hidupku Kau ingin menjaga dirimu, kakak yang benar, ku sakit ikamu Kau ingin menjaga dirimu, kakak yang benar, ku sakit ikamu Kau ingin menjaga dirimu, kakak yang benar, ku sakit ikamu Kau ingin menjaga dirimu, kakak yang benar, ku sakit ikamu orangnya pemarah ya aku punya artikel dulu coba buat mereka ya apa sih artikelnya ini anak gadisnya di lamar prajurit Teni A.L. Eli Sugigi Girang Takaruan bahagia tunjukkan sosok calon mantunya yang berparas tampan woi segirang maka takaruan ada-ada lamar pribadi ke dia kalau aku sudah ketemu cuman kan eh seneng Ulvi bukan aku yang kirang Kakaruan yang kirang sama dia lamar dia masa aku Oke Ulvi ini siapa nama calonnya Tido Tido Oke Rido tahu kalau Ulvi anaknya Pak Eli gitu awalnya nggak tahu awalnya nggak tahu terus Ulvi kasih tahu tahu atau dari Instagram foto Instagram enggak banget sih sama Mama biasanya kalau orang nanya kan Mama kamu siapa kamu siapa mungkin nonton cerita desiratnasari ini desiratnasari aja begitu ya desiratnasari anaknya gitu juga nonton makanya nonton kemarin ya kan aku ngasih jalan sama dia justru malah mamanya enggak boleh kekacauan sama dia bayangin itu anak aku yang satu yang laki enggak boleh jadi malu kali bukan dari sekolah SMP SMA sampai kuliah mama pokoknya urusnya di belakang aja jangan pernah ke sekolahan yoga katanya mama yoga nggak mau apa namanya ntar riwa lah riwa di sekolahan katanya gitu kan jangan nangis jangan nangis nangis lagi aku lagi bahagia Ayu nggak nangis lagi bahagia Ayu dia nggak terima lah kalau mau kawin dia juga mau nyusul kali ini kita bahas lagi ini emang udah berapa lama pacaran sama Rido udah jalan hampir dua tahun dua tahun Oh baru akhirnya setelah udah mantep baru Ulfi ngomong gitu dari Rido nya sih dari Rido nya Rido udah pernah ketemu Mama udah sering sih kalau cerang sering Jakarta Oh kalau dia kelar ngelayar layar-layar terus TNI AL apa pendapat Rido pertama kali ngeliat nambut aku nanya ya gua nggak ada maksud apa-apa ya orang gua nanya beneran semua orang kalau mau ketemu calon mertuma udah pasti enggak takut ini takutnya kenapa tapi takut digigit apa-apa takut dirembut apa takut dirembut ayo aku takut apa aku takut dirembut iso cantik banget eh 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 takut dia takut apa aku takut pasti ketemu nervous deg-degan maksudnya kan takut keringetan pasti kalau mau ketemu Mama kasih kipas ya kasih kipas oke tapi gini emang bener nih Pak Elie emang bener Pak Elie udah kasih lampu hijau nih buat Ulfi dan Rido ke jenjang pernikahan kalau aku sih untuk anak terserah pilihannya anak sendiri dia memilih TNI berarti kan siap-siap di tinggal berlayar aku bilang jadi Ulfi tuh harus siap dengan resiko mendapatkan TNI gitu karena dia sih aku setuju-setuju aja selama itu pilihan lebih baik tapi aku bilang sama Rido eh inget ya ini anaknya Poeli Sugigi yang sering dihujat orang yang sering di jangan nangis sabar enggak 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 aja lu nggak nangis nggak bakal diundang kan banyak orang gini nanti anaknya Ulfi kayak Poeli lu tukang nikah nikah terus jangan lihat dari Elie Sugiginya tapi lihat anak saya yang apa sih bedalah Ulfi aku tuh beda banget karakter kabar kabar sebentar saya tahu provokatornya utai pasir awal saya awal 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 tau ya tadi pada saya Poli ngomong emang bener tatapan dia paling tajam gini nih mungkin karena kemarin-kemarin kan gue Poli sering dihujat ya guli sebenarnya itu ada punya rasa trauma sebenarnya tapi yang kalian sebenarnya enggak tahu justru ketika sekarang ini anaknya punya kekasih gitu ya dia calon suami justru Poeli punya rasa kekhawatiran kalau seandainya dia terhasut Iya dan karena ya itu mana kehidupan keluarga selebriti sebenarnya iya kan gimana kali akhirnya saya udah ngelidik dia dengan benar ya kayak dikulvia walaupun tanpa bapak Ulfi aku ini kita bisa pelulis sekolah gitu ya dengan jangan aja di anak yang aneh-aneh gitu kan gitu walaupun dia pernah ribut sama aku tapi aku diemin aku nggak mau bukan anak karena anak tuh kadang labih lah kan jadinya aku terus nanti Ulfi akan kembali sama aku lagi kalau Ulfi akan berubah jadi aku Rido suka kalau lagi di bagimana setelah way aku tante Ulfi lagi ngambek sabar ya segituin sabar sama anak tante ya gitu-gitu aja sih aku suka ngomongin aku kamu eh dia ngomong kok mama kamu manggilnya aku kamu sama aku harus ngomong apa gue lu kan nggak mungkin ya nggak ngelukuh kalau aku kalau nanti apa maka eh Rido Pani ya Rido lo ngapain lo gitu beda ketika utai beda sama utai itu gua utai berapa ini kan ke calon mantu yang punya ya radar istilahnya bisa ngangkat derajat anak aku juga lagi ya akhirnya setelah dua tahun mungkin baru cerita sama kita semua nih sebenarnya ya karena bukan yang baru sebulan dua bulan pacaran langsung cerita gitu ya enggak lah aku itu juga nggak boleh dulu tapi kalau Ulfi menikah eh boleh sama Poli ya boleh lah Poli datang atau enggak Hai eh Ulfi pernah permintaan bapaknya ya gitu ya bapaknya pernah bilang harus ada soalnya kan yang ngebiayain mama ngebiayain aku dari kecil enggak maksudnya pas akad kan ada mama resepsi resepsi dia dong bapaknya tadi kan ada enggak papa juga eh tetap harus ada mama tetap harus ada mama ya gua nyanyakan doang ngasih terlihat permintaan sempat ada permintaan bapaknya untuk wakilkan dia tapi asal jangan ada mamanya tapi aku setuju enggak papa kok yang penting aku bisa lihat dari jauh serius gak berdamping itu enggak lihat pernah bahwa dia ngomong gitu mama mau papa-bapak mau datang tapi biasanya jangan ada mama Oh saya demi anak enggak papa nanti saya dari direfesinya jadi pernikahan yang lebih masih punya bapak jadi semua wakilin bapaknya gitu walinya walinya sebenarnya di posisi ini posisi yang paling sulit buat Ulfi ya jadi kayak bingung gitu ya maunya sih dua-duanya tetap ada di acara dua-duanya gitu ya iyalah aku harusnya harusnya aku karena aku yang biayain dari kecil dari sekolah kan aku semuanya tanpa bapaknya ngebiayain jadi aku sebenarnya nggak mau egois sekarang udah biarlah biarpun aku yang gedein Ulfi seorang diri tapi aku nggak egois itu kan lebih kebahagiaan Ulfi gitu Poyeli ini kita coba kereka adegan ya kita kereka adegan jadi ceritanya Poyeli ini gelisah nungguin Ulfi belum pulang padahal udah malam datang Ulfi dengan pacarnya yaitu Wendy yang seorang prajurit naik mobil antik ayu sebagai ART membukakan pintu rumah dan memberi info ke Poyeli kalau anaknya sudah pulang Poyeli inget kalau Wendy adalah mantan terindahnya yang menunjukkan beberapa foto kenangan mereka ya mantan terindahnya Wendy dihadapkan dua pilihan yang sulit tetapi Wendy tetap milih Poyeli akhirnya cinta mereka bersemi kembali siapa siapa bikin cerita ini apa gua jadinya mempoyeli di sini dong kita di dalam rumah Oh iya ya apaan nih masa pulang pacaran pakai baju tugas begini gimana nih masanya bisa lebih-lebih Allah masak rompi aja kamera loh hasil Ayo Ulfi kita pulang udah malam kan lagi oplet iya dong nggak apa-apa kamu nggak boleh begitu aku denger mama kamu nggak gigit langsung nelen biar aku yang ngomong sama mama kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam salam Pak cantik banget mama kamu ini mbak aku di rumah mbak kamu iya wajah berpikir yang bekerja aja seperti ini ah bagaimana dengan ibunya pasti lebih cantik mbak salam kenal salam kenal saya Rido pacarnya Ulfi oh romanya mana bukan Rido Roma saya baru saja pulang bertugas kebetulan langsung kesini mau ketemu sama ibunya Ulfi yakin loh mbaknya aja cantik apalagi ibunya kan sudah siap pakai baju pengaman seperti ini sepertinya kayak udah tahu ya saya udah dikasih tahu sama Ulfi memang bu ini akhirnya menjelaskan baju digunakan itu adalah anti serangan 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 anti serangan maksudnya anti baju serangan bu nanti kalau bisa nanti pada saat ibu keluar agak munduran sedikit ya kalau terlalu maju takutnya ngedot sudah siapa? siap siap berarti bapak pilih kotak biru ini ya bukan kuis ibu ya nih ada Ulfi bersama dengan pacarnya boleh tongolin tangannya dulu bu uuuuuh gimana tangannya mamaku wow karena memang gak semua orang bisa bertemu dengan dia wow hei Ufi mama kamu hebat loh iya pakai cincin di kaki loh dia iya 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 i kamu nggak mau kamu nggak ngomong mama kamu tentara Vietcong pacarnya Ulvi saya anggota TNI AL ini adalah mantan kekasih yang sesungguhnya ini mantan mama Ulvi kenapa Ulvi ini Allah kamu juga ngapain deketin anak saya aku nggak suasana suasana setipu terjadi akhirnya Wendy menjelaskan pelontos rambutnya saat ini sampai saat ini itu karena habis digigitin pada saat itu laki-laki lain kalau dia masih punya foto-foto kenangan mereka mama masih punya foto sama Wendy itu ini bukan Rido ini bukan Ridoin aku terus itu juga aku itu gua tahu siapa dikasih bukanya ya orang banget tuh akhir kayaknya ya kita nggak pernah foto kayak gitu kok cocok ya Kenapa aku bisa foto sama mama kamu ya mama kamu dukunnya bagus mirip-mirip bayu ting-ting mirip bayu ting-ting-ting mirip bayu ting-ting-ting Lihat dong, betul yang bahagia weh Coba-coba kita lihat mereka di foto kayak gitu lagi Ada Weh, 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 weh ini terlalu pak Karena bawa tangan terus dihidup-hidup Tapi gini, aku pengen denger deh Aku pengen denger dari Ulvi Ya kan, maksudnya kita gak tau nih rencana mereka kapan Ada gak sih ungkapan hati Ulvi yang sebenarnya gini Ya terima kasih sudah dibesarkan Mama banyak ngajarin pengalaman hidup gitu ya Sebelum Ulvi menikah ya ibaratnya kan Ulvi masih tanggung jawab mama gitu ya Apa yang ingin Ulvi sampaikan sih sama mama? Ke mama? Ya Apa ya, kayak Coba untuk melihat di, jangan melihat di luar tapi melihat yang ada di dalamnya Jangan, gimana ya Walaupun Ulvi anaknya, Ulvi udah gede tapi Ulvi masih perlu dipeduliin aja gitu sih Mama kan cari uang di luar Iya Ulvi cuma ya minta Allah supaya tetap panjang umur, sehat Ulvi sih pengennya sampai Ulvi nikah, sampai punya anak, mama tetap sehat gitu Pengen selalu bareng sama mama terus Weli ada yang ingin disampaikan gak sama Ulvi? Ya, sebagai orang tua yang orang tua tunggal ya Yang ngerawat anak-anaknya Pengen lihat semua orang tua pengen anak bahagia Walaupun di kehidupan saya tidak pernah bahagia Entah di percintaan saya, entah di keluarga saya Saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu Tapi saya pengen anak saya bahagia, itu aja Sehat, bahagia Bicu mama dong Nanti kita akan kembali ya Setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis setelah yang sub indo by broth3rmax